Halo Sahabat Fakta, selamat datang di channel Bengkel Fakta. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan info Bengkel Fakta. Siapa sih yang tidak pernah dengar atau tahu binatang yang besar di zaman dahulu? Ya, benar sekali, yaitu hewan purwa Dinosaurus. Meski sudah punah sejak lama, hewan ini masih dikenal oleh banyak orang dengan penemuan kerangka tulangnya. Dinosaurus merupakan salah satu hewan purwa masih mencita banyak perhatian seluruh dunia. Dinosaurus juga kerap muncul di dalam film terkenal salah satunya Jurassic Park. Mereka ada yang herbivora pemakan tumbuhan. Omnivora pemakan segalanya. Dan karnivora pemakan daging. Baik sahabat fakta. Yang pertama kita akan membahas Dinosaurus pemakan tumbuhan atau herbivora. Mereka adalah Austroposiedon. Dinosaurus tersebut diakini hidup pada periode kristasius 145-66 juta tahun lalu. Di daerah yang sekarang bagian dari Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan Oceania. Fosil dinosaurus vertebrata itu ditemukan tahun 1950 oleh ahli paleotologi Brazil-Livellian E.4 Price. Yang meninggal dunia pada tahun 1980 tanpa pengakuan atas penemuannya. Panjang mereka sekitar 24 meter. Dan nafsu makan mereka sangat besar. Gigi mereka tidak digunakan untuk mengunyah. Tetapi untuk memotong kayu. Mereka biasanya makan 10 ton tumbuhan setiap harinya. Mereka suka dedaunan yang lembut. Tapi jika mereka menemukan pohon yang lebih tinggi dari mereka. Dinosaurus ini akan mendorong pohon dengan badannya sampai tumbang. Kehidupan di hutan itu seperti pertempuran. Ketika tumbuhan berlomba-lomba mendapatkan sinar matahari. Dan menggunakan segala cara untuk mengungguli yang lain. Seperti seperempat dataran di dunia diselembuti oleh tumbuhan dan pepohonan. Guna untuk makan dinosaurus, austrophoseidon, dan lain spesies herbivora. Banyak spesies dinosaurus berbeda tinggal di hutan. Salah satunya triceratops. Yang akan kita bahas di lain waktu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di ulasan selanjutnya.